Waktu itu saya gak berpikiran tega dan gak tega Karena yang pertama butuh duit Yang kedua dendam Ini Kang Kang suruh maju di masalah pesugian GM Akhirnya dikasih lah bacaannya Ini saya suruh baca kayak begini dulu Lu baca kayak gini diapalin Apa ini Nah ini mantranya Dari kuncen itu Dari kuncennya kayak begini Jadi sebenarnya luar biasa ini Pesugian ini yang diundang itu Para master semua ya Mulai dari ibu ratu Kemudian Dewi Lanjar Semualah ya Ada butuh ijo Gondomayit Dia ngelempar Karung Emas Langsung emas Emas Itu sepuluh biji Nah Itu yang putri yang hijau itu Yang ular itu Ngelempar juga dari sini Itu bukan satu Yang saya kasihkan foto itu bukan satu Dua Yang satu Saudara Yang satu Anak kandung Jika kau ingin kekayaan dan kekuasaan Kembali Besok Musuh-musuhnya akan membayar mahal atas penghinaan yang pernah mereka lakukan Dan dengan itu Nasib mereka akan ditukar dengan kesuksesan Sebuah kisah mengerikan yang dialami oleh Pak Luki Ini dia narsum kita malam hari ini Pak Luki sudah hadir di studio Malaman Jekam Apa kabar Pak Luki Alhamdulillah sehat Selalu sehat ya Pak Luki Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Malaman Jekam dimanapun Sobat berada Mudah-mudahan malam hari ini Sobat semua dalam keadaan sehat wafiat Dan melimpah rezekinya ya Amin Mengucapkan banyak terima kasih Atas supportnya kepada channel Malaman Jekam Amin Semoga Allah membalas kebaikan Sobat semua Amin Hari ini kita akan nonton bersama Kisah dari Pak Luki Kisahnya masih baru Tahun 2023 ya Pak Luki ya Pak Luki ini ternyata Suka dengan dunia goib juga ya Dan suka dengan pesugian Penasaran orangnya Penasaran betul Itu perasaan Pak Luki Waktu melakukan pesugian Jual musuh katanya Seperti apa itu Galau atau gimana Atau tega aja gitu Jadi gini Mai Pada dasarnya ini merupakan dendam ya Dendam pribadi saya Jadi mengorbankan musuh ya Mengorbankan musuh Sambil mendapatkan keuntungan gitu Ya Berenang sambil minum air lah Oke Nanti diceritakan ya Jadi kisah nyata ini Terpaksa harus menggunakan masker Iya Karena masih ada hubungan dengan saudara ya Kakak sendiri itu Pak Luki aktivitasnya apa ini Sekarang ini saya lagi freelance dulu Mangei Dalam artian Karena kesehatan sekarang Saya sudah menurun Sudah menurun Sudah menurun Kemudian memang Aktivitas kemarin Bekerjasama dengan sebuah BUMN Sudah berakhir kontraknya Mangei Jadi mungkin sekarang Lagi mencari-cari kegiatan lainnya Menikmati hari tua lah mungkin Amin ya Baik Baik Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Pak Luki Kamu bingung ya Mau belanja Tapi pengen yang ada cashbacknya kan Wah Suara siapa itu Ayo ngaku Kau tau Aku mau belanja Tapi Gak dapet cashback Udah Belanja aja Duit bisa dicari lagi Gak usah nunggu cashback Jangan dengerin si pacing Pocong jelek itu Biar enak Sekarang belanjanya Pakai shopback aja Supaya bisa selalu untung Dan dapet cashback Shopback Sebuah pintu gerbang Sebelum belanja online Yang bisa bikin sobat Selalu dapat cashback Selalu dapat cashback Lebih dari 700 persen Sudah menjadi bagian dari shopback Semua e-commerce Kesayangan kalian Ada disini Seperti Shopee Tokopedia Blibli Lazada Dan banyak lagi Tak ketinggalan Buat sobat yang seneng traveling Persen-persen Seperti Tiket.com Traveloka Agoda Booking.com Trip.com Serta Pelago Juga ada di shopback Makanya Jangan takut buat gak untung ya Karena setiap transaksi di aplikasi tersebut Kalian dijamin pasti dapat cashback Mau beli baju baru? Elektronik? Sampai liburan ke tempat wisata? Pasti bisa cuan Gak harus pesugian kan? Dengan cashback tanpa batas Sobat semua bisa kumpulkan saldonya Untuk ditarik menjadi pulsa Dengan saldo minimal 25 ribu rupiah Atau Dicairkan langsung ke rekening sobat Dengan minimal saldo 50 ribu rupiah Mau tau gimana caranya? Cukup buka aplikasi shopback Lalu klik aplikasi shopi Lalu nanti sobat akan diarahkan langsung Untuk berbelanja online Kalau sudah selesai Cashback akan otomatis masuk langsung Ke akun shopback sobat semua Yang pastinya bakal bikin kalian untung Kalian juga wajib belanja pakai shopback Di tanggal-tanggal kembar seperti 11.11 dan 12.12 Buat dapat cashback lebih banyak lagi Selain itu ada juga promo pekan gajian Shopback setiap tanggal 25, 26, 27 tiap bulannya Yang bisa bikin sobat semakin banyak dapat cashback Ayo download aplikasi shopback Klik link deskripsi video ini Dan masukkan kode SPMALAM Buruan langsung belanja Supaya bisa dapat bonus cashback 20 ribu rupiah Gratis di akun sobat semua Ayo tunggu apa lagi? Jadi kisahnya gini Sebetulnya Ini dendam lama sekali ya Udah mendarah daging mungkin ya Ibaratnya Cuma Karena saya itu orangnya selalu Diam Terampau diam mungkin ya Nah kebetulan saya punya teman Yang mempunyai modal Cukup besar lah Modal yang boleh dikatakan Saya pikir modal untuk usaha Ternyata Tidak seperti demikian Bang Eyi Akhirnya saya ceritalah Sama teman saya ini Bahwasannya Saya sedang Melampiaskan Amarah saya Yang selama ini mungkin boleh dikatakan Sudah terlalu Mendarah daging sekali gitu Mendesak dada gitu Menyesakan dada gitu Bang Eyi Yang saya ngobrol sama Asep ini Sep Saya butuh Modalah Yang kira-kiranya Modal ini bisa Menghasilkan Lebih besar lagi Akhirnya Asep ini Boleh dikatakan Ya cobalah Yang kira-kiranya Bisa menghasilkan besar itu apa Gimana Yang kira-kiranya Dari kecil jadi gede Gimana Terserah Kang luki aja Yaudah Nah waktu itu Si Asep ini Memberikan solusi Yang boleh dikatakan Di luar dugaan Nalar saya Udah Cari pesugian aja Waduh Saya bilang Pesugian ini gimana Maksudnya Ya terserah Mau apa-apa Banyak kan di kota Cirebon kan banyak Atau mungkin di mana-mana juga banyak Saya bilang ya Nantilah coba Saya pikirkan Setelah dua hari kemudian Dia telepon Saya Gimana Kang luki Mau serius apa enggak Saya gak ada dana Wih Kok makan mau serius Kalau memang mau serius Ayolah jadi Gak Kang Ini ada yang simple Tapi harus cari dulu Barangnya Apa tuh yang dicari Jual musuh Kang Jual musuh apa tuh Maksudnya Ya jual musuh tuh ya Ngorbanin Orang yang jadi musuhnya Akang Yang kira-kiranya Yang akang sebelin siapa Nanti kita korbanin Dari situ Akhirnya saya cari-cari tau nih Gimana sih perjalanan Tentang GM ini Atau pesugian Jual musuh itu gimana Akhirnya dapetlah informasi Bahwasannya Ada di daerah Cikijing Perbatasan Ciamis Saya telusuri tuh Mang Eyi Soalnya saya cari-cari-cari Dapetlah Oh iya bener Disana ada Dukun Yang namanya Abah Ano Saya tanya-tanya tuh Waktu itu Karena saya gak mau Salah Saya minta lah Nomor HPnya Ke si Abah Ano ini Saya kasihkan Ke Si Asep ini Untuk komunikasi Akhirnya Setelahnya terjadi Komunikasi bersama Antara Si Asep Dengan si Abah Ano ini Terjadi Transfer Tapi transfernya Tidak kepada si Abah Ano itu Melalui saya dulu Akhirnya dipanggil lah Saya sama Abah Ano itu Nih Kang Ada WA Ada namanya Pak Asep Bahwasannya Akang suruh maju Di masalah Pesugian GM Akang ada enggak Musuhnya Emang musuhnya harus bagaimana Karena saya kan gak tahu Emang ya GM itu apa Bagaimana kan saya memang Gak paham kan artinya Akhirnya dikasih tahu lah Ini harus Orang yang benar-benar Dibenci Amat Kang Luki Orang yang benar-benar Bikin nafsu sekali Oh ada Saya bilang Siapa kira-kiranya Ya saudara sendiri Saya bilang Itu lebih bagus Nanti dapatnya gede Si Abah Ano itu Langsung ngomong begitu Yang gede gimana Ini kalau makan dari Dari Jual GM saudara sendiri Itu yang berapa Ya pokoknya lumayan lah Bisa emang-emang Kalau Asep ini gak mau maju ya Enggak mau maju Malah nyuruh ya Karena Dia merasanya jauh Walaupun sama-sama di Jawa Tapi dia jauh Jadi cukup dengan Ngemodalin aja gitu Dia hanya memodali aja Akhirnya maju lah saya Ke Abah Ano itu Komunikasi dulu Apa aja persyaratannya Bagaimana cara ritualnya Lalu kira-kiranya Berapa lama prosesnya Nah akhirnya Mulailah Komunikasi dengan Abah Ano ini Bang Eyi Akhirnya kasih tau Ini prosesnya Tiga hari Sampai tujuh hari Akang harus puasa dulu Selama tiga hari Oke lah Kira-kira kapan Malam Jumat aja Mulainya Waktu itu Saya kesananya Itu hari Rabu Sampai disini Pak Luki sudah tau Resiko-resikonya Dia gak menceritakan Abah Ano itu Tidak menceritakan Resikonya apa Bagaimana itu tidak Gak ada yang diceritakan Hanya mengatakannya Dari JM ini Menghasilkan duit yang gede Akhirnya ya Sudahlah Saya jalankan Nah disitu juga Si Abah Ano itu Nanya ke saya Kang Luki Punya dendam apa Sama Saudara sendiri Wah kalau makan Disebut dendam Ya dendam luar biasa Karena saya itu Sudah Berusaha baik Tapi tetap aja Di nilai jelek Nah saya Contohnya Saya udah mungkin Ngebantu dia Entah itu Pekerjaan Nyuci mobil Kayak apa Sebagai macam Tetap aja dihina-hina Mungkin karena Mungkin Kasar katanya Mungkin karena Saya gak mampu Atau bagaimana Gak tau lah Cuma saya kan Berusaha kan Kerja itu maksimal Biar orang itu Puas gitu Ya perkataan Menyakitkannya itu Ya salah satunya Kak Bu Gimana sih Jadi orang Gak bisa diurus banget Padahal saya Saya pikir Saya gak pernah Gak bisa diurus ya Artinya Saya ini selama ini Bekerja itu Untuk keluarga Untuk kakak gitu ya Semaksimal mungkin Tidak berusaha Untuk penyakiti gitu ya Artinya supaya Apa yang saya lakukan itu Dia tuh puas gitu loh Tapi tetap aja Dia gak Ngerasanya saya itu Salah di mata dia gitu Walaupun kita udah Berusaha baik Ya tetap aja Salah gitu loh Akhirnya saya Lama-lama kan kesel Namanya orang ya Namanya orang Lama-lama kok Dihina-hina Gini aja kan Timbulnya Mangkel Sakit hati Walaupun bagaimana Kita kan manusia Kita punya batasan Ada timbulah dendam Nah Kemudian Abah Anu Setelah saya menceritakan Ada fotonya gak Saya lihat kan fotonya ini Oh ini kakak sendiri Iya Wah bagus ini Hasilnya pasti gede Saya gak 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 banyak bicara Mang EI Karena saya kan memang gak tau Hasilnya berapa Gimana caranya Saya gak tau menau kan Ya sudah saya jalani aja Mang EI Nah uang yang sudah masuk dari aset ini Saya serahkan Waktu itu yang pertama masuk 5 juta Saya kasihkan semua Saya kasihkan Buat peribra botanya Mang EI Kembang Tujurupa Buhur Madat Ya pokoknya macem-macem Nah saya gak ngerti ya Karena banyak sekali gitu ya Disitu Akhirnya sebelum masuk Saya dimandikan dulu Dimandikan Setelah dimandikan Akhirnya dikasih lah Bacaannya Ini saya suruh baca kayak begini dulu nih Suruh baca kayak gini Diapalin Apa ini? Nah ini mantra Mantranya Dari Kuncen itu Dari kuncen ya kayak begini Jadi sampai sama saya sampai tak Sembunyikan ini Bawa kabur satu Ini masih berhasil gak nih? Ini masih mungkin Mang EI Saya gak tau juga nih Tapi ini Saya bawa-bawa kesana kemari Sapa Tahu mungkin ada beneran Gak tau juga saya Nah ini Yang Boleh katakan bacanya gitu ya Mohon maaf ya Ini mohon maaf Saya gak bisa kasihkan ke Yang lain-lain Mungkin nanti Saya serahkan ke Mang EI Untuk Untuk koleksi Dikoleksikan mungkin Untuk dirawati gitu ya Itu mulai jam 9 Itu saya udah gak boleh Ngapa-ngapain Saya hanya dimasukkan ke dalam kamar Dibacakan Disitu ada mantra-mantra Ada uang lembaran Merah satu Ada kelapa Dugan Ada apa segala macem Nah saya Suruh masuk ke kamar Nah kamar itu Tidak ada Pintunya Jadi hanya Adanya gorden Hanya ada gorden semua Saya jam 9 Itu masuk Situ Pak Luki Masuk Duduk disini Nah di pinggirnya itu Ada ranjang Ada ranjang Saya duduk disitu Fotonya ada Uangnya ada Ini kang Nanti Nanti akan datang Mahluk-mahluk yang Akan menanya Akang Jadi akang Nanti kalau ditanya Tunjukin aja Kalau ditanya Mama Luki itu Kamu mau apa Saya mau Uang seperti ini Sebanyak-banyaknya Entah dikirimkan ke sini Atau ke rumahnya Kang Oh yaudah Udah cuma itu doang Iya Nanti yang datang Siapa aja Nanti aja Lihat sendiri Nah itu waktu itu Lampu masih dinyalakan dulu Sebentar Masih dinyalakan dulu Sebentar Kemudian Kang Luki udah siap Udah Kang Disini tidak boleh Baca salah satu Huruf Dari Al-Quran Apapun Tidak boleh Jadi gak boleh Nanti Kang Luki Makan kaget Astagfirullahaladzim Itu gak boleh Atau Mau Acaranya Bismillah Itu gak boleh Jadi gak boleh Baca Asmaullah Husna Itu gak boleh Pokoknya gak boleh Sama sekali Jadi Bacanya apa dong Saya bilang Karena saya kan Memang gak tau Ya Bacanya ya Sebisa-bisanya aja Kang mau bacanya apa Datangkanlah uang Turunkanlah uang Oh yaudah Saya bilang Saya ikuti kan Mau nya dia Yaudah Berjalan Jam 9 Jam 10 Gak ada apa-apa Itu lampu udah digelapkan Si orang pintar ini Atau dukun ini udah pergi Nah Jam 11 mulai kerasa Ada angin seriwing Jendela tuh Goyang 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 Saya pikir Ini cuma angin Nah setengah 12 mulai kerasa Ada suara Aduh saya bilang Ini suara dari mana Itu saya masih ngilangi penasaran Coba diem aja Terus sepi Nah sekitar jam 12an itu Tiba-tiba kayak Terang benerang Terang benerang Nah saya bilang Ini apa Karena pasien lampu dimatikan Tapi kok terang Tiba-tiba ada May Kamu mau apa Wah Saya kaget loh Ini Siapa Itu Samar-samar May Dari luar jendela Tapi suaranya Terdengar Suaranya halus banget Kamu mau apa Kamu mau apa Saya bilang Saya mau ini Saya angkat uang Kadang-kadang selalu diangkat Saya angkat kan Saya mau uang Seperti ini Sebanyak-banyaknya Kalau kamu dikasih uang itu Kamu mau ngasih apa Ke saya Saya kasihkan fotonya Nanti ini buat kamu Itu bukan satu Yang saya kasihkan foto itu Bukan satu Dua Yang satu Saudara Yang satu Anak kandung Ini real Bukan rekayasa Anak kandung Pak Lu Iya Punya masalah apa Dengan anak kandung Bandel anak ini Ya salah satunya Bisa diatur lah Jadi Diambil juga Silahkan aja Ya udah Pikirnya udah Gimana sih May Lagi butuh duit lah Intinya Kau tega tapi Waktu itu Saya gak berpikiran Tega dan gak tega Karena Yang pertama Butuh duit Yang kedua Dendam Hanya itu Saya mohon maaf Mohon maaf Bukan berarti Saya melupakan Antara Dosa dan Keluarga Bukan Tapi disini Saya lagi butuh Emosional saya tinggi Kenapa harus anak Karena Kalau boleh katakan Saya ini Gagak rumah tangga pertama itu Karena anak ini Gak bisa diatur Jadi Anak ini Dulu dari Dari kontrolnya Orang tua Jadi Suruh sekolah kabur Suruh sekolah kabur Sekolah kabur Bandel banget Bandel sekali Jadi hilang pun Sudahlah Gak apa-apa Tiba-tiba Beda sekitar Antara 15 menitan 15 menitan Itu Bulu kuduk naik Aduh Maaf deh Bulu kuduk naik Dari belakang itu Aduh suara Orang Kok ada suara Tapi gak ada Gak wujudnya Saya bilang Pas Saya tengok ke belakang Saya kaget Itu Mata Segede Tempayan Eh Bulu kuduk Timbulnya kan Takut sendiri Ini mau Karena diomong Amasi Dukunya Gak boleh Baca Astagfirullah Apa segala Saya Bingung Mau ngomong apa Bingung Akhirnya Saya bilang Ya sudah lah Saya udah pasra aja deh Ini Makhluk apaan Gak tau apa Jadinya Gak tau deh Terus Dia nanya Ngomong enggak Coba Saya bilang Oh iya Saya mau ini Saya tunjukin lagi Seperti kata Si Dukunya itu Tunjukin nih Uang seratus ribunya Saya tunjukin Saya mau uang Seperti ini Sebanyak-banyaknya Kirim ke rumah saya Atau kirim ke sini Oh Oh Cuma ganggut-ganggut aja Saya bilang Ah saya bilang Ya sudah lah Saya taruh tuh Uang seratus ribuannya itu Saya kasih foto lagi Nih Kalau kamu nanti kasih uang ini Saya kasih orang ini Buat kamu Saya bilang Dah Terus hilang lagi Mang Eyi itu teh Dua kali tuh Mang Eyi Dua kali Nah ketiga kalinya Datang lagi Mang Eyi Ini di pinggir pintu Di gorden ini Pas pintu ini Ini Serebet Bayang-bayang Bang Eyi Bayang-bayang Apa lagi Gitu ya Jadi timbulnya Pada saat Ritual itu Boleh dikatakan Tidak fokus Karena Ini apa sih Ini apa sih Timbulnya begitu Akhirnya Saya coba diem aja Tapi akhirnya dia berdiri Di belakang layar ini Di belakang layar ini Belakang gorden itu Dia berdiri Ssss 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 Mau apa Suaranya Halus Halusnya luar biasa Ssss Ssss Mau apa Saya bilang Wah ini sih Ini saya mau uang kayak gini Saya tunjukin lagi Uang kayak gini Sebanyak-banyaknya Kirim ke rumah saya Atau kirim Kesini Terus dia ngomong lagi Kalau saya kasih kamu ngasih apa Begitu Ya nanti saya kasih ini Ini buat kamu silahkan Kamu ambil Saya gak butuh orang ini silahkan kamu ambil Nah kemudian Setelahnya yang putri yang di Di apa ini Yang di belakang Layar ini Saya agak-agak rega Agak-agak lama Karena waktu itu Saya sudah Berpikir sudah lemes Sudah lemes Ya lemesnya karena Ini yang datangnya yang gak jelas kayak gini Cuma ya Karena saya berpikirannya saya pengen duit Akhirnya tetap saya jalan Lama kemudian Ya sekitar Udah sekitar jam 2an lah Itu datang lagi Beda lagi Ini Sosoko gede sekali Hitam Cuma Dadanya itu rada-rada berwarna ke hijau-hijauan lumut Saya bilang ini apa lagi Kok duitnya gak datang-datang Katanya kalau ketemu ini nanti kasih duitnya Tapi kok gak datang-datang Karena pikirannya udah Saya pikir ketemu makhluk itu Saya ngomong Diambil Diambil Kemudian duit ada Gitu Saya gak berpikiran ini proses itu akan lama Enggak Nah akhirnya dah Datang nanya ke Nagi Itu dia sih bicara gitu Kamu mau apa Saya bilang saya mau uang Seperti ini Saya minta sebanyak-banyaknya Kirim ke sini atau ke rumah saya Nanti kalau saya kasih Apa yang kamu kasihkan ke saya Saya kasihkan lagi foto saya Foto kakak Apa kakak kandung saya dengan Foto Anaknya saya itu Musuh saya lah Saya kasihkan Saya udah tunjukin Akhirnya Hilang lagi Jadi itu Semalam itu Empat yang munculnya Coba saya masih diem aja Itu sekitar setengah tigaan Itu karena Berurutan itu Bedanya setengah jam Sejam Setengah jam Sejam Pasti muncul Makhluk kayak gitu Nah udah gitu Antara setengah tigaan itu Saya kan Karena udah kelelahan Mungkin karena perjalanan Agak ngerep Jadi agak lenggut Lenggut gitu Saya kaget Dikagetkan Tiba-tiba Saya kayak dilempar Sesuatu Nih buat kamu Itu Dilempar itu kayak 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 dilempar aja begitu Kayak ngelempar Batak kayak batu Kayak gitu ya Saya tangkepkan begitu Saya tangkep begitu Saya bilang Aduh Saya bilang Ini Apa Dilempar itu Bentuknya Saya pikir Uang Itu dari yang pertama itu Yang pertama itu Putri yang pertama itu Yang dari Dari luar itu Yang gak tampak itu Dia ngelempar Karung Emas Langsung emas Emas Itu sepuluh biji Cuma Bentuknya itu Dilempar begitu aja Ya dilempar aja Ini buat kamu Benar-benar berat ya Berat Nah Udah saya Saya kan Udah Saya dapet begitu Saya tangkepkan begitu Nah Saya bilang Udah Lumayan deh Saya bilang Udah dapet segini Udah aja Saya gak banyak Ngomong Diam aja Lagi Lagi saya Kasar kata lagi Ya kasar kata lagi Bersyukur lah Tiba-tiba Datang lagi Dari belakang Ini buat kamu Dilempar lagi Bro Makin lah Saya makin Apa Jongkok Begini Jadi Lemparnya dari samping Dari samping Dari kiri Dia lempar Dari belakang ke depan Iya Jadi Jatuh di pangkuan gitu Iya Dilempar Jatuh ke pangkuan gitu Jadi Kasar kata Tuh Tuh digitukan gitu Oh yaudah Saya bilang Saya Makin berat tuh May Makin berat saya Nah Itu yang putri yang hijau itu Yang ular itu Lempar juga dari sini Dari pinggir itu Nih buat kamu Tapi itu buat saya Oh silahkan Makin lah saya tuh Oh apa itu Jongkok gitu May Megangin gitu Itu nyata Nyata sekali Nyata sekali Nah akhirnya Karena Saking bongkoknya Nah Saya kan udah gak bisa berdiri nih Berat Karena keberatan Akhirnya saya Taruh lah Di kasur Karena saya berpikir Ini gimana Bawanya Segini banyaknya Dan segini beratnya Akhirnya Akhirnya Si putri yang pertama itu May Muncul Muncul Itu Ternyata Saya baru sadar Oh Ternyata Yang muncul itu Bunda Ratu Pate Selatan May Itu kenapa Kamu taruh disitu Saya Saya bilang Itu berat Bagaimana saya Bawanya Ini segini banyaknya Saya gimana Sudah Kalau kamu gak bisa Bawanya Nanti saya antarkan Ke rumah kamu Saya bilang Emang tahu Arti aja Berpikir Apa tahu Taruh rumah saya Itu May Dan kadang gelap Ya Gelap sekali sih Enggak lah Remang-remang gitu Itu tiba-tiba Di kasur Di dinding kamarnya Si dukun itu Itu dilihatkan May Saya kan bingung Karena kan saya Selama ini Gak ada yang tahu Rumah saya dimana Itu gak tahu Itu langsung Nata Kita itu kayak Nonton layar tancap Itu bukan rumah kamu Oh iya Itu rumah saya Sudah Nanti saya Antarin ke situ Akhirnya Dia Kita ini kayak Tembus gitu Kita kayak Masuk ke alamnya dia Kemudian dia Ngeliat Ada Istri saya Ada anak saya Dia nanya ke saya Itu siapa Oh itu Itu istri saya Itu anak saya Tolong jangan diganggu Taruh aja disitu Taruh aja disitu Yaudah saya taruh disini Taruh Dah kan May Dah Sudah seneng nih May udah dapet Sudah dapet Mas dah Gak dapet duit Dapet mas Lebih enak kan Kemudian hilang Semua sepi Nah kemudian kan ada suara Azan awal kan Azan awal Akhirnya Dah saya itu masih 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 Diem aja Gak ngomong Gak apa Tapi Rasa berat itu Terasa sekali May Badan itu kayak Kayak ngangkat batu Yang berkintal-kintal Si barang-barang tadi Emas dan uang itu Iya Itu disimpan dimana Di rumah Jadi di rumahnya saya Diantarkan Diantarkan ke rumah Itu kan Mas ngeliat di Kayak semacam Leher tancap itu kan Dia tuh bawa tuh Mang Si mas itu Dia taruh di pojok Di ruang tamu saya itu Dia taruh di pojok Nih saya taruh disini Ini Hanya bisa Dilihat dan disentuh oleh Orang yang namanya Luki Nantinya ya Tuh taruh Nah itu Langsung ya Langsung Saat itu juga Iya Tapi kemudian Bior Hilang gitu Nah Nah kemudian Saya Laporan tuh Karena itu kan Udah azan Awal subuh Saya nunggu sampai pagi Jam setengah tujuh Saya Laporan Ke Si dukunya itu Bah Udah selesai ritualnya Oh iya tah Iya Gimana Gimana Ya tadi malam Saya kedatangan Ini putri Putrinya itu Ternyata Itu bunda ratu Pantai Selatan Wah bagus Dikasih apa Dikasih emas Lima biji Tapi beratnya lima kiluan Oh gitu Oh gitu Iya Masnya mana Diantri ke rumah Saya bilang Terus Dikasih apa lagi Kang Luki kan disuruh minta uang Ya gak tau orang dikasihnya emas Saya bilang Itu pun udah diantai ke rumah Yaudah Terus Siapa lagi dateng Nah ada buto Ada buto itu Gede sekali Oh itu yang gede itu Yang matanya Segede telombong itu Nah kemudian ada Yang sebelah kanan Pas pintu itu Gorden Ada kayak Ular gitu ya Tapi perempuan Oh itu Dewi Lanjar Kata dia Kata si Abah Hanonya ini Saya bilang Gak ngerti juga Saya bilang Dewi Lanjar itu gimana Saya gak ngerti Yaudah Dia ngasih apa Ya ngasih mas lagi sama Udah Kang Luki Sekarang si makan dulu Kang Luki segera pulang Rapalan yang itu Jangan sampai Berhenti dibaca Selama Tujuh hari ke depan Udah Akhirnya pulang tuh Pulang dari rumahnya Abah Hano itu Pulang ke rumah Pertama perjalanan itu Saya udah happy aja Punya banyak nih Dana gitu Datang di rumah Saya cari-cari Saya gedor Assalamualaikum Assalamualaikum Ada istri saya Istri saya nanya Dari mana Enggak Enggak dari mana-mana Karena waktu acara itu Saya gak permisi Kayak istri itu Enggak Enggak ngomong Dan anak-anak saya juga Enggak Saya kasih tau kemana Terus gitu Saya Cari-cari Di ruang tamu Kok gak ada Saya laporan Bah Ya Gimana Kok gak ada sih Emasnya Wah cari-cari Ada-ada Pasti ada disitu Saya cariin tuh Di ruang tamu Saya obrak pabrik Sampai Apa Meja kursi Saya keluar-keluarin Semua Tapi emang gak ada Ya udah Teruskan aja bacanya Siapa tau nanti malam ada Saya lanjutin Lanjutin Sehari Dua hari Tiga hari Gak nampak Jadi gimana Saya bilang Ada apa yang salah Gitu kan Akhirnya Saya Nelfon lagi Ke Abano Abano Ini ada yang salah apa Ada yang kurang apa nih Oh itu Ada yang kurang Tadi malam Bundanya minta lagi Minta apa Minta ayam Sepasang Berapa kira-kira Ya kurang lebih 500 Oke Saya telepon Ke Asep Sep Ritual udah jalan Udah dapet hasilnya Syukulah Saya tinggal Tunggu hasilnya aja nih Dari Mas Duki Oke siap Saya bilang Waktu itu pikirannya udah Sudah hasil kan Gak berpikiran ini Bakalan berpanjang-panjang lagi Nah Udah gitu Transfer dia Sejuta Maratus Saya kasihkan Ke si Abano Saya transfer ke ke Abano Ini bah Nah 500 Saya pegang Untuk biaya perjalanan Kata itu Begitu Dipotong lah Ayam Malam-malam itu Malam-malam itu Dipotong Udah dipotong Suruh ritual lagi Itu teh Sama lagi Ritualnya Kayak begitu lagi Mulai jam 12 Mulai jam 12 Mulai kerasa lagi Incerang 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 Kayak kuda aja Saya bilang Apa lagi Paling itu lagi Saya bilang Akhirnya Muncul Suaranya Kali ini Justru balik nanya Mau apa lagi Kan udah dikasih Saya bilang Iya Saya bilang Saya udah dikasih Tapi kok gak nampak Saya bilang Enggak hasil Saya bilang Enggak bisa disentuh Bunda Terus dia diem aja Gak ngejawab Itu tuh Diem aja Lama tuh lama Ada Seperapa jam Sampai setengah jam itu Lama dia gak jawab Terus dia bilang Kamunya ikhlas Enggak Saya kan kaget Dibilang kayak gitu Ikhlas enggak Saya bilang Saya udah Kalau makan udah gini Saya udah nekat Saya bilang Kok malah Jadi komunikasi Saya diem aja Saya pikir Udah lah Gak apa-apa lah Kita komunikasi dulu lah Biar Kita ini Tidak Katanya-katanya Gitu kan Nah udah gitu Udah Udah begitu Mbak Eyi Akhirnya dia ngasih Lagi Silahkan ambil Di rumahnya Abah di atas Karena ritual itu Rumahnya dua Mbak Eyi Jadi rumah si Abahnya itu di atas Nah saya tempat ritual Di bawah Mbak Eyi Nah paginya Saya laporan Mbak Eyi Sama Abah itu Abah Ano Ini sudah hasil Tapi katanya Tapi katanya Masih ada di Di rumahnya Abah Ano Katanya Udah Coba cariin Di tempatnya Abah itu diputerin Dicari tahu Mungkin di mana Di mana Ditaruhnya Dicariin di atas Di rumahnya dia Sampai ke bawah Tempat ritualnya juga Gak ada Saya bilang Gak ada ya Gimana ini tuh Nah mulai disitu Mulai don saya Saya tetep komunikasi Sampai Sampai gimana nih Sampai gimana Kang Katanya udah hasil Iya ternyata gagal total nih Kayaknya Feeling saya gak bagus nih Terus gimana dong Coba-coba Soalnya mau bicara Sampai Abah Anonya Komunikasilah mereka Berdua Entah apa yang dibicara Karena kan Bicara via HP kan Saya gak denger Saya cuma Saya udah berkiranya Udah Wah udah Ini Boleh katakan Kacau balau nih Kayak gini ceritanya Pasti panjang lagi nih Jalannya Nah akhirnya Dideseklah Sama Asep ini Ya tetep Abah Anonya mengatakannya Itu sudah hasil Ya saya pun mengatakannya Memang sudah hasil Tapi mana hasilnya Gitu Dari GM ini Mana hasilnya Saya minta buktinya Saya Lama disitu Kurang lebih tiga hari Di rumahnya Si Abah Anonya itu Sambil berpikir ini Apa lagi Kekurangannya Pasti Ada aja Alasannya Kekurangannya itu Pasti ada Dicari-cari Akhirnya Si Abah Anu ini Mengatakannya Sudah Pindah ritualnya Jangan disini Kaget saya Pindah Saya bilang Pindah kemana Suruh pindah Dari situ Pindah Ke Waduk Dharma Ada makam Disana Katanya Waduh Saya diem Pusing nih Karena Saya harus minta uang lagi Berarti kan Ke si Asep ini Saya ngomong ke Asep Sep Ini Pindah ritualnya Tempatnya Pindah Kok pindah sih Mas Duki Ya disuruh Dukunnya itu loh Saya bilang Bukan kata saya Ini kalau gak saya Akhirnya ngobrol lah mereka Ya telepon lagi ngobrolnya Akhirnya Dipindah tuh Suduh dipindah ke Waduk Dharma Saya nolak Karena Saya nolak Karena kenapa Karena Minta biaya lagi 5 juta lagi Saya kan kasihan Ke teman saya Uang dari mana lagi nih Saya gak mau nanti Buntuknya gak enak lagi Takutnya disanapun gagal lagi Akhirnya saya nahan diri Nahan diri Saya dia tanya sama Abah Anu Gimana Mas Duki Mau dilanjutkan enggak Yaudah gini aja Kalau melanjutkannya Di Waduk Dharma itu Saya pikir-pikir dulu deh Saya minta waktu Tiga hari Lokasi dimana Dikasih tau Lokasinya ini Ini Kasih tau Akhirnya Saya pulang ke Cirebon Turun saya Di Waduk Dharma Saya cari informasi Oh iya Memang ada tempat ritualnya Tapi Saya tidak berani Melanjutkan Karena saya Tidak enak Menggunakan uang Teman saya ini Uangnya Asep ini saya gak mau Saya gak mau hutang lagi Tapi Saya matikan hapenya Waktu juga hapenya udah lobet Hpenya Cirebon Saya diem aja Diem ini bukan berarti bagaimana Tapi diem berpikir Ini Sebetulnya Permasalahan Gm ini nyata gak sih Gitu Saya carilah Di Di apa Di google itu Tentang Gm itu Bagaimana Bagaimana gitu ya Cuma saya Gak ngomong tuh Ke Asep maupun ke Abah itu Gak ngomong Cuma saya melusuri Mencari dari internet Akhirnya malamnya Si Asep ini Telepon ke saya Gimana Mas Duki Lanjut gak Yaudah lanjut lah Saya bilang Kalau mereka Danak kamu siap Gak jadi masalah Saya sih hanya Sebagai suruhannya kamu Saya bilang Kamu punya peranan Danak Saya punya peranan Tubalnya Saya bilang Yaudah Tapi nih Kalau gagal lagi Bagaimana Kita jangan bicara Manisnya dulu nih Saya bilang Kalau bicaranya itu Harus bicara pahit dulu Kalau makan gagal Bagaimana Udahlah Kalau makan gagal Ya sudah Ya sudah Terserah Kalau kamu nya Beranggapannya Kalau ini gagal Ya sudah Ya sudah Buat saya sih Yaudah Akhirnya Saya Beberapa hari Di Cirebon Tiga hari Waktu itu di Cirebon Saya balik lagi Balik lagi Ke sana Udah aja Gimana Dilanjut gak Lanjut Saya bilang Lanjut Datang disana Mbak EI Tetap juga Mbak EI Kena biaya lagi Ya sama juga Lima juta juga Beli perabotan Apa itu Ini segala macam Pokoknya Banyak lah Perabotannya Gitu Ya saya bilang Sudahlah Karena udah terlanjur kan Masa EI sih Berhenti di tengah jalan Kan gak lucu juga Gitu Tetap lanjutkan Mbak EI Akhirnya Yuk kita berangkat Untuk Dharma Oke berangkat Sana Itu di makam Panjangnya kurang lebih Tiga sampai lima meter Si makam itu Nah disitu itu Prabotanya ditaruh Di depan Makamnya Sajinya juga macamnya Di depannya Dia ritual Dia di depan Saya di belakang Kang Yang kemarinnya mana Bacanya ini Udah Udah ritual akan disini Kali ini Kali ini pasti hasilnya Oke siap Dibacain Apa segala macam Mulai Ada pergerakan Tiba-tiba Ada angin Spoy Spoy Gitu ya Gak apa Lagi Udah lah Saya udah mikirnya Gini Datang Ya syukur Diterima Saya mau minta Uangnya aja lah Emas juga Saya bingung Kalau maka Dijual di toko emas Mana suratnya Kan bingung Gitu kan Akhirnya Sudahlah Saya mau mintanya Duitnya aja Yang penting Saya Nyelamatkan Temen saya Yang sudah dipakai Uangnya Itu aja deh Intinya Jadi datang Siur Anggin Spoy Spoy Kemudian Gede Pas dibakar Udah Sajen itu Berantakan Bahkan Uang 100 ribuan Sempat Terbang Lilimnya mati Karena disediakan Lidin Buat bacanya Harus ada Penerangan Mantra Itu sama Itu juga Itu juga Dibacanya Nah kali ini Ternyata Diluar dugaan Pikir saya Yang datangnya Akan Bunda Ratu Pantai Selatan Atau Nyirorok Kidul Atau Nyiblorong Ternyata Ini beda Yang datang Jauh lebih Lebih Ekstrim lagi Ini yang datang Gede sekali Sosoknya Ya Hitam Lebat Tingginya Kurang lebih Sekitar 10 meteran Antara 5 10 meteran Tiga kali Badan saya Saya benggong Ini apa Saya bilang Terus dia Ngomong enggak Enggak ngomong Enggak apa Coba dia melotot Aja mata itu merah Bersinar gitu Saya kan Nyari-nyari uang dulu tuh Hilang Karena uangnya Akhirnya Ada ketemu Saya tunjuk ya Saya Mau minta uang Seperti ini Sebanyak-banyaknya Ini Kalau Uang yang dikasih ini Buat kamu Saya bilang Tapi tolong Saya minta Wujudnya Sekarang juga Disini Karena yang kemarin Kan minta dikirim ke rumah Enggak hasil Minta dikirim ke rumahnya Si dukunya Enggak hasil Ya akhirnya Saya maksa Minta disitu kan Itu delalahnya Mei Hilang Kemudian Cuma ada suara Raman Kemudian suara Kayak orang ketawa Terus Lep Aja hilang Saya diem Terus sampai pagi lagi Saya gak boleh tidur Gak boleh apa ya Jentul aja Di depannya Makam itu Jentul Sampai pagi Akhirnya datang Jam Jam Naman lah Si abah ini datang Gimana Mas Luki Hasil gak Hasil Hasilnya Tapi cuma ketawa Tok Saya bilang Gimana nih Nah dari situ Mulai nih Mulai antara saya Dengan si dukun itu Debat Nah Saya bilang Abah Kalau abah Memang bisa bantu saya Tolonglah bantu Jangan permainkan saya Abah tahu sendiri Itu uang bukan punya saya Uang punya teman saya Jadi tolonglah Abah sama-sama ngerti Sebetulnya abah ini bisa tidak Di masalah GM ini Oh saya bisa Saya biasa Tapi kok ini gak hasil Bagaimana Kisahnya Saya bilang Saya sih Gini aja bah Kasian teman sayanya bah Ini kan bukan dana saya Abah kan tahu sendiri Ini hasil Tapi Harus ada syarat lagi Ah udah Udah bilang syarat lagi Saya makin lemes Wah Biaya lagi nih UUD lagi judulnya Ujung-ujungnya duit Gitu Akhirnya sudahlah Abah gini aja Diputuskan aja Abah bisa tidak Sebetulnya Nah diem Disitu dia diem Diemnya karena kenapa Saya gak bisa tahu Apakah dia bisa Mengatakan Ia mampu Dan tidaknya Tapi intinya Dari perjalanan Yang saya lakoni itu Ternyata memang Tentang GM ini Boleh katakan Semu Gitu Nah kemudian Setelah urusan itu Karena waktu itu Saya gak mau panjang urusan Saya tinggalkan Saya tinggalkan Dabah gini aja Saya mau istirahat dulu Nanti kita lanjut lagi Oke siap Mas Duki Nanti kita lanjut lagi Oke Saya pulang ke Cirebon Pulang ke Cirebon Saya datang ke Cibogo Cibogo situ Karena di Cibogo itu Ada orang mampu Saya tanya Tentang ritual Tentang GM itu Bagaimana sih Akhirnya Ketika saya tanya Ke si Ajengan itu Ajengannya tidak mau jawab Dia bilang Katanya saya sih Biasa pesugiannya putih Oh ya sudah Akhirnya Saya nyoba Nelusuri Kepada yang lainnya Saya cari-cari Temen saya yang kira-kiranya Bisa Tahu tentang Tentang masalah GM ini Bagaimana Akhirnya dapetlah Dapet orang beber Bahwasanya Ritual tentang GM ini Sebetulnya Tidak perlu modal besar Kata itu Saya bilang Kamu habis berapa Ya 5 juta Lebih 5 juta Berarti 10 Berarti 2 kali ritual Saya bilang ritual pertama Di perbatasan Ciki Jin Siamis Ritual kedua Di Waduk Dharma Mak Saya bilang Berarti kamu tuh ketipu Ketipu gimana Ya ketipu aja caranya Katanya tuh Saya diam aja Waduh Saya bilang Saya kan gak enak Mak 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 Gak enak hati Sama temen saya ini Karena kan sudah membiayai Nah udah gitu Saya bilang Saya gak minta nih Pokoknya sih Saya sih minta Tolong Gimana nih Keajakan ini Minta tolong Gimana sih Ini tuh gak gede Mas Luki Habisnya Gak minta Sampai Saya sih bisa bantu Juga gak mungkin Minta Pulau puluh-puluh juta Ya artinya Ya artinya kan Ayam itu yang 500 ribu Diganti ayam cemani Nah udah deh Saya bilang Udah kayak gini Udah Kacau balau Akhirnya Diputuskan Akhirnya Sudahlah Saya balik lagi Dari beber itu Saya balik lagi Itu setelahnya Jedak lima hari Saya rehat dulu Saya rehat dulu lima hari Saya kerja lagi Ke Abah Anu ini Bah Tolonglah Saya minta Ini diselesaikan Bagaimana Abah turun Saya turun Soalnya udah nanya-nanya Nih saya Katanya Ini kalau mau hasil Si dukunya bareng Ritualnya bareng Dengan saya Itu bisa Sok Abah ritual sama saya Abah di depan Saya di belakang Kita bareng-bareng Gak bisa Nanti yang jaga lilinya apa Sebagai macamnya Pokoknya banyak lah Alasannya banyak Alasannya ada aja Akhirnya dari situ tuh Saya komunikasi ya Mas Sep Gimana nih Ini ritual Boleh katakan gagal Gimana nih Saya bilang Tuh Kok bisa gagal sih Kang Ya saya sih Apa adanya Beli sesajen Ya tahu sendiri Karena kan Semua Keuangan dia itu Ma'i Saya pertanggung jawab Di foto Beli buhur Di foto Segala macam Di foto Beli ayam pun Pada saat ayamnya Dipotong pun Semua divideokan Dikirim ke dia Jadi saya Jangan sampai Ada pemikiran Ah si Luki nih Ngebohagi saya Nah setelahnya Kejadian itu Ma'i Ternyata Ada berita yang tidak enak Ma'i Bahwasannya Dari tetangganya nih Tetangganya Abah Hano ini Mengatakan Abah Hano ini Tidak bisa ritual Ini berita terakhir Setelahnya Jedak Kurang lebih Satu Pekan Ini ceritanya Saya kesana lagi Ma'i Mau siraturahmi Gitu kan ya Karena kan ditelepon kan Karena dia kan Di pegudungan Gitu kan Jarang keangkat Sinyalnya juga jelek Gitu kan Saya kesana lagi Akhirnya saya komunikasi Sama Abah Hano Ternyata Hasilnya Dari tetangganya Yang misalnya Mengatakannya Bahwasannya Ritual tentang itu Ma'i Abah Hano itu Tidak bisa GM Tapi Kalau umpamakan Untuk Yang namanya Jodoh Atau mungkin Penarikan Apa namanya Untuk Dagang Dia bisa Kalau tentang GM ini Ternyata Dia tidak bisa Kata tetangga Tetangganya Waktu itu Saya melusuri Ma'i Cari informasi Di belakang Sepengkata Di belakang Sepengkata Abah Hano ini Saya melusuri Siapa Sebenarnya Orang ini Ternyata Kasar katanya Intinya Madi tipu Tapi Alhamdulillah Teman saya Asepnya Menyadari Tapi bisa ada Penampakan Atau kehadiran Siapa tadi Ratu Kalau tetap Penampakan Ratu itu Memang itu Bukan Rekayasa Jadi Memang Karena itu Ruangan Tadi Gelap Tiba-tiba Agak Terang Walaupun Tidak begitu Terang sekali Saya melihat Ada Ada Berarti kan Ada Memang Apa namanya Melempar Benda-benda itu Memang ada Disebut penipuan Tapi memang ada Ada Itu Makanya Disitu Saya juga Tanda tanya Memang itu Dilempar Mas Beneran Yang lima kilo itu Cuma Jadi masalah Kok ketika Diantarkan Ke rumah saya Barangnya Tidak ada Itu Jadi Tanda tanyaan Tidak ada Entahlah Apa Kekurangan Saya Tidak tahu Buat saya Ya Ibaratnya Ini Perjalanan Yang Boleh Katakan Awal Perjalanan Saya Tentang Ritualisme Saya Baru Pertama Kali Jadi Menurut Pak Luki Kesugian Ini Layak Enggak Untuk Dijalani Kalau Dijalani Kalau Bahkan Terus Menerus Kayak Begini Ibarat Buang Duit Buang Duit Buang Tenaga Sekarang Saya Cari Informasi Tentang Jem Ini Kesana 7 Juta Kesini 5 Juta Kesini 10 Juta Jadi Hasil Semuanya Juga Tidak Tahu Bener Pro Kontra Itu Bagaimana Saya Tahu Tapi Udah Jelas Yang Saya Jalani Di Rumah Abaan Wajah Maaf Kata Walaupun Pernah Melihat Pernah Menyentuh Tapi Ujung-ujungnya Jok Pesugian Itu Ada Ya Kalau Dikatakan Ada Mungkin Ada Karena Saya Menjalaninya Menjalaninya Dan Memang Saya Pelaku Utamanya Bukan Katanya Lagi Bukan Katanya Katanya Saya Langsung Menjalaninya Coba Jadi Tanda Tanya Ini Mas Ini Mana Gitu Itu Menjadi Tanda Tanya Sampai Detik Sekarang Ini Dari 2023 Kemarin Ini Kemana Pernah Dengar Ada Yang Berhasil JM Saya Pernah Dengar Ada Hasil Tapi Itu Pun Saya Hanya Dari Youtube Mau Saya Kejut Juga Saya Gak Tahu Alamat Dirahasiakan Ya Saya Rasa Ya Gak Tahu Juga May Ya Gak Tahu Saya Oke Jadi Sebenarnya Luar Biasa Ini Pesugian Ini Yang Diundang Itu Para Master Semua Ya Mulai Dari Ibu Ratu Ratu Kemudian Dewi Lanjar Semual Ada Butoh Ijo Gundo Mayit Itu Ada Semua Tokoh Tokoh Diundang Semua Jadi Dibilang Ini Hoax Juga Gak Tahu Ya Tapi Memang Ternyata Uang Juga Hilang Gitu Ya Oke Uang Hilang Mas Hilang Akhirnya Jadi Tanda-tanya Gitu Mayit Terima kasih Pak Luki Mudah-mudahan Pak Luki Juga Gak akan Meneruskan Niat Untuk Melakukan Pesugian Lagi Amin Amin Cukup Sampai Disitu Amin Amin Jadi Kapok Juga Capok Juga Capek Aduh Lelah Nah Sobat Malam Mencekam Itulah Akhir Kisah Dari Pak Luki Dan Jangan Kemana-mana Kita Akan Hadir Di Video Selanjutnya Tetap Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh